selamat menikmati Nah guys, sekarang saya ingin nge-vlog tentang spare parts Honda Civic Perio yaitu packing carter Nah, saya akan belanja di Honda Tunas Bandung di Jalan Sunia Raja Packing carter untuk Honda Civic Perio yang original Jadi ganti packingnya lalu nanti saya akan vlogan Lalu berapa harganya nanti saya akan berikan informasinya Jadi simak terus Nah guys, saya sekarang sudah berada di Honda Tunas Auto Station Jalan Sunia Raja nomor 109 Untuk tempatnya ini bertempatan dekat dengan Pasar Baru Bandung Jadi cukup gampang, cukup mudah juga Jalannya enak gitu Karena tokonya masih tutup Kita tunggu sebentar Nah, sekarang sudah buka Untuk buka jam kerjanya itu jam 9 ya Spare parts nya sedang diambil Nanti tadi saya sudah pesan kepada pemilik tokonya Packing carter untuk Civic Perio Ori Tokonya ini cukup komplit dan harganya Orang-orang sudah pada tahu di bawah dealer resmi Jadi cukup banyak Yang pelanggan di sini cukup banyak Tadi sudah beli spare parts nya Sekarang langsung kita pulang kerja dan Kita coba lihat Nah, packing carter Seharga Rp 125.000 saja Barangnya ya, packing carter Untuk oil pan Packing carter Buatan Jepang Nah, ternyata bahannya karet ya Beda dengan packing senior cop Yang keras Kalau ini karet Saya juga baru tahu Nah, kayaknya sekarang Kita coba pasangkan saja Di Honda Civic Perio nya Nah, nanti kita akan lihat hasilnya Apakah masih remet atau tidak Sekarang saya sudah berada di dalam kabin Honda Civic Perio Yang packing carter nya Butuh ganti Diganti sama paman saya langsung Sekitar 800 meter Rumahnya Jadi, nanti Setelah ini Langsung kita Bongkar saja Nah, ini dia mobilnya Tampak dari luar Honda Civic Perio Mobilnya lagi siap-siap Untuk dimasukkan ke garasi Humpung masih pagi Komplek nya masih sepi ya Karena biasanya disini ramai Nah, ini dia tampak mesin Dari Honda Civic Perio Sementar lagi Akan dibongkar Mesin yang padat Sudah jadi ciri khas Dari Honda generasi ke-6 ini Nah, ini posisi dari Bawah Honda Civic Perio Kolongnya itu jadi ada rembes Nanti bisa Kita lihat Nah, ini Wadah carter nya ya Penampungan oli Baut-baut nya Dicoba Semprot WD dulu Biar Gampang Untuk dibuka Untuk membongkarnya juga Teman-teman harus lebih hati-hati Penahan Mobilnya Minimal Ada dua Biar aman Nah, ini Lagi Buka bautnya dulu Untuk mantir yang sudah Berpengalaman sih Pasti mudah Tidak akan kesulitan Nah, ini paking carter Yang sudah Mengeras karet nya Jadi Rembes oli Keluar oli Karena karet nya sudah Keras Seperti Silk Lab juga Sama ya Karet sudah mengeras Lalu Kerembesan oli Pasti terjadi Sudah lama Pasti belum diganti Nah, ini Paking yang baru Dijamin Pasti bagus Cek busi dulu Sebelum Dipasang carter nya Nah, ini posisi Ada empat silinder Jadi empat lubang ya Dari bawah Jadi wadah carter nya Dibersihkan dulu Dikuras dulu oli nya Untuk membuka Paking carter juga Harus membuka Kenal pot Bagian Bagian intake Jadi Dibuka dulu Untuk pemasangan Tadi tidak bisa Saya rekam Karena saya Sedang keluar dulu Untuk membeli Sperpat yang lain Jadi Ini mobil Sekarang sudah Terpasang Paking carter nya Sudah beres Sudah dibersihkan Lalu Kita isi oli Yang baru Jadi Biar Tamak enak Mobil nya Karena tanggung Kalau Bongkar oli Mending langsung Sekalian Ganti aja Sama yang baru Nah, ini Sudah terpasang Untuk Kondisinya Sudah tidak ada Remes oli ya Biasanya disini Ada Oli netes 1-2 Tetes Sedikit sih Cuman Biar Enak aja Dibetulkan Saja Langsung Nah, tapi Kalau untuk Perjalanan jauh Belum dicoba Jadi nanti Kelihatannya Setelah Perjalanan jauh Kalau misalnya Tidak netes Sudah beres Namun Dilihat dari Bawah ini Sudah kering Nah Ini cuman Kotor-kotor aja Nah, tidak ada Rembes lagi Nah, kalau misalnya Nanti rembas Berarti Harus turun Kopling Yaitu Seal Broke As Kalau tidak Salah Nah, seperti itu Itu tadi VVU mengganti Packing Carter Dari Mobil Honda Civic Ferio Jadi Intinya Biayanya Murah Kita hanya Perlu mengeluarkan Biaya sekitar 300 ribuan Untuk membeli Sperpat Dan ongkos Kepada Montirnya Pengerjaannya pun Hanya Membutuhkan Waktu Sekitar Setengah hari Kurang Satu hal yang perlu Dicatat Ketika kita Mengganti Packing Carter Itu lebih baik Oli Mesin juga Diganti Karena Dikeluarkan Nanti Carternya Dikuras Dibersihkan Tadi Sudah Dilihat Sama teman-teman Bahwa Packing Carternya Kembali Normal Jadi Intinya Karet dari Packingnya Sudah Keras Mengeras Jadi Terjadi Rembesan Oli Nah, sekian Saja Mungkin Review Dari Review Otomotif Dari Saya Semoga Bermanfaat Dan Menambah Informasi Nanti Kalau ada Waktu Review Mobilnya Karena Belum Juga Saya Mereview Honda Vario Terima Kasih Jangan Lupa Untuk Subscribe Agar Channel Ini Terus Berkembang Salam Sukses Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh